Intro Nila ya, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu Nggak tau kalau sore, tunggu aja Dia muda, rupawan, digilai banyak wanita remaja juga fans Ia memulai karir dari dunia akting, lalu kepincut bernaung di sebuah band Kemudian kembali di kitahnya sebagai aktor Dialah Iqbal Ramadan Iqbal yang tahun 2018 menjelma menjadi seorang fenomena setelah membintangi film drama Tanah Air Iqbal yang lebih dikenal sebagai Dylan Iqbal yang membuat hati kaula muda terserang virus cinta karena akting romantisnya bersama Milia Lalu seperti apa sejatinya kehidupan Iqbal Ramadan? Benarkah dibalik sosoknya yang kalem dan religius Iqbal justru memanti kontroversi karena kelewat mesra dengan Milia dalam dunia nyata Inilah kisah Iqbal Ramadan hanya di Untold Story Kisah selebriti yang tak terungkap Di Koboy Junior ia menjadi idola Setiap kali aksi panggungnya selalu pecahkan histeria Kaum hawa dari kalangan remaja selalu tak bisa menoleh dari pandangannya Saat ia membawakan lagu-lagu cinta dan persahabatan remaja Ia makin digilai kalau perannya di film Dylan Menjadi ikon pujangga yang mencintai lawan mainnya Dengan kalimat-kalimat yang bikin baper wanita Semisal kalimat berikut ini Jangan rindu, ini berat Kamu gak akan kuat Biar aku saja Sekarang kamu tidur dulu ya, jangan menggadang Kamu juga Dan jangan rindu Kenapa? Berat Kamu gak akan kuat Biar aku saja Ya, sulit dipungkiri berkat aksi layar lebarnya Sosok Iqbal Ramadhan menjelma bak ikon remaja masa kini Iqbal Ramadhan bisa jadi panutan juga sih buat siapa aja Beberapa teman-teman yang lain yang lebih muda dari Iqbal Ramadhan Pengen bagaimana caranya nanti ke depannya gue bisa sukses kayak Iqbal Ramadhan Bisa jadi kayak gitu, kita gak pernah tahu gitu kan Gue tidak pernah melabel diri gue sebagai Oh iya, gue nih adalah ikonnya youth sekarang Pokoknya gue nih, apa namanya Percintaan anak Apa, percintaan remaja tuh ikonnya gue Gue gak pernah mau melabel diri gue seperti itu Kayak, makanya gue selalu berusaha untuk cari karakter-karakter yang lebih menantang Selalu memberikan, apa namanya, karya-karya yang baru lagi Sama band gue dan segala macam Saking digilainya Setiap detail langkah kehidupan Iqbal Selalu diawasi jutaan mata para penggemar setianya Termasuk ketika pose romantis Iqbal dan Vanessa Priscilla lawan mainnya Tersebar di dunia maya dan mendapat sorotan tajam dari para fans Selain memantik rasa cemburu Aksi tersebut memantik kontroversi di kalangan netizen Kesan proteksi berlebihan terhadap sosok Iqbal itu wajar Apalagi sebagian fans selalu mengidentifikasi Iqbal sebagai sosok pria baik-baik Yang jauh dari kesan cowok urakan alias punya pergaulan serba bebas Iqbal telah menunjukkan kalau dia adalah menjadi seorang public figure yang baik Dengan dia memiliki attitude yang baik Dengan memiliki image yang dia garap dan dia bangun sendiri dengan baiknya Sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang Iqbal Ramadan saat ini Bahkan Iqbal tak hanya digilai fans biasa Artis sekelas Ririn Ekawati pun ikut meleleh hatinya Kala bertemu Iqbal di sebuah mall Jadi gue sebenarnya lagi ada acara Terus ternyata yang bikin acara ini temannya Kak Ririn Salah kasih support aja sih sebenarnya gak ada yang kayak special Tak hanya Ririn, Nindi pun diam-diam mengidolai Iqbal Saking tergila-gilanya dengan Iqbal, Nindi sampai berhayal Seandainya ia masih ABG, Nindi mengaku akan berjuang merebut hati Iqbal Aduh, aneh kan, saya yang masih berondong ya Kalau gak udah diprospek Waduh, sayang mah biar muda punya angka satu Kalau melihat sosok Iqbal, gue aneh pengen juga Ya sebenarnya, sejujurnya bahwa maksudnya Kayak yang of fans sama gue Akhirnya yang bukan generasi gue itu kan sebenarnya Dari mulai kemarin kubu junior sampai CJR itu kan udah ada sebenarnya Cuma mungkin sekarang lebih terexpose aja setiap gila-gila mimi gitu Orang-orang yang sudah bukan umuran gue tuh lebih vokal Untuk menyampaikan pendapat dan juga rasa kaku mereka sama gue Makanya sekarang, makanya, wah fans lu kok dari sekarang jadi ibu-ibu Gue kayak, dari dulu sebenarnya ibu-ibu juga banyak Cuma kayak gak vokal aja saat itu Selain tak boleh terkesan sebagai cowok playboy yang mudah berganti pasangan Netizen juga cenderung baper kala Iqbal berperilaku sombong alias cuek Saat dimintai foto apalagi bertegur sapa Peristiwa itu setidaknya pernah terjadi Kala Dilan enggan meladeni sesi jumpa pers Usai turun dari stasiun KRL di kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat Hingga video itu viral di Jagad Maya Iqbal disebut sombong Padahal bisa jadi ia punya alasan khusus Ya, bagi penggemarnya Iqbal adalah Arjuna yang nyaris sempurna Tak ada celah untuk dirinya Meski hanya sekedar cuek Atau butuh waktu dalam kesendirian Apalagi selama ini Iqbal juga dikenal agamis Dan punya lingkungan keluarga dan pergaulan yang relatif terpelajar Di balik sikap protektif netizen Bersamaan dengan citra positif yang melekat pada Iqbal Sesungguhnya karir yang dibangun Iqbal Meski masih seperempat perjalanan usianya Dimulainya sejak kecil Ia tak menggapai popularitas yang instan Meski punya modal rupa yang aduhai Lantas seperti apa perjalanan karir Iqbal Ramadan? Simak kisah selanjutnya hanya di Untold Story Terima kasih telah menonton!